Cis, kemarin tuh kan gue nonton konten lu itu kan, tapi ada yang lu check up ya sama dokter yang lu sama dokter sama suami lu ya ada suami lu juga kan terus tiba-tiba tuh, tapi judulnya itu tuh yang bully Moana, terima kasih, emang ada yang bully Moana? anak gue dikatain kecil yang kita katakan kecil enggak, 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 enggak bisa, gue gak setuju Moana tuh ponakan gue, gue gak suka digituin Oke, balik lagi di Indonesia Hei, 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 program saya, Youtube saya Cucu-cucuku, balik lagi gede gincu, giba lucu barang ricu Terima kasih lo tengkurian, udah nemenin aku, tadi keliling-keliling tengkurian Terima kasih banget, dan sekarang rumah Maaf, maaf, ada istrinya pak, makasih Ria Ricci Makasih Ria Ricci, sudah temenin keliling-keliling Dari tadi, dari tadi ngerasa gak dianggap ya Iya Dari tadi ngerasa gak dianggap, Ricci thank you Cis Tadi kita udah kalau misal lihat di part 1 tadi tuh ya Aku udah keliling-keliling rumahnya Ricci yang penuh dengan warna-warni Ya kan Rumah ibu sih, ini udah jadi rumah ibuku sekarang Iya, iya puji Tuhan, Alhamdulillah dong Berkat juga buat lo dong, ya gak sih Amin Ya kan, amin Oke, Cis Sekarang di The Gincu kali ini tuh ya Kedatangan Ria Ricci dan juga Tengkurian Aku pengen nanya-nanya lebih dalam lagi Masih datang ke rumah ini? Iya, maksudnya kan tempatnya di rumah lo Tapi lo kedatangan di Youtube gue Lo jangan bikin emosi yang tentang lo cakep ya Kayak anak gadis gak boleh marah-marah? Anak gadis lagi Ya kan Enggak, kok gue gadis sih? Udah enggak dari kelas 5 SD udah enggak Sekarang Ricci, lo kan menjadi seorang istri nih Iya, dan ibu Dan ibu Dan ibu juga sekarang gitu loh Dibandingkan dengan dulu kan gue tau banget lo waktu masih gadis kan Pecicilan gitu kan Kesana kesini gitu loh Ibarat kata tuh kayak kurang terarah gitu loh Iya Waktu jemaat Ya bener kan Maksudnya kayak pecicilan gitu Main squishy Main-main ini gitu gitu Sama temen-temen lo Sekarang perbedaan lo menjadi seorang istri dan ibu ini apa? Banyak Apa? Tebak Ya Tuhan Eh ini talk show bukan quiz Iya kan Jadi tolong jangan begitu Jawabnya Tebak-tebak berhadi ya Tebak-tebak ya Kalau dulu waktu masih gadis Asik sekarang gue juga masih gadis Hah? Mau lihat? Enggak maksudnya Maksudnya gue juga sekarang jiwa-jiwa gadis Kalo dulu kan ya Dari segi konten ya temen-temen Kalian lihat gue nge-review mainan Macem-macem Dan lain-lain Tapi gue juga sebelum nikah Gue masih bikin kota yang melalang bona Kayak gue review-review Tempat liburan di berbagai kota Kayak lebih bilang tadi laut-laut Makanya ketemu sama laki lo sekarang Iya maksudnya Makanya jadi emang Kalo menurut gue pribadi Dan emang menurut suami juga Kalo dari karakter sih So far nggak ada yang berubah ya Kalo menurut gue Tapi maksudnya ada dong Mungkin dari segi waktu lo Dari segi Apa namanya Cara pikir lo Pasti udah berbeze Kalo pola pikir Pasti udah berbeze doang Kalo pola pikir Iya kalo misalnya Dulu tuh kayak Menganggap sesuatu hal-hal yang Let's say Eh dijawab Ini konten nggak ada yang serius sumpah Yang ini suka pegangan tangan Lu kayak lagi ngedeng tau nggak? Bener deh Dipegangin gitu Apa deh Apa ikut syuting Sini sayang bawa sayang Jadi perbedaannya apa? Perbedaannya Sini dong sama om Uncle Richie Iya kalo dulu kan Gue kadang ngeliat sesuatu Kayak misalnya Head comment Atau apa Gue yang kadang meradeng Emosi Kalo sekarang tuh Lebih kayak adang dikit Gitu gitu Lebih bisa Lebih bisa kalem lah Dan mati kayak lu udah inget Sekarang gue nggak sendiri nih Gue udah punya anak Gue udah punya suami Jadi gue harus bener-bener Betul Bagaimana caranya agar Calm down gitu loh Dari segala Gue belum selesai jawab Lu next 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 Tunggu Segala Gue belum selesai jawab Lu next 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 Tunggu Next 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 Tunggu Sabar Oh iya sabar Sabar rumah Marahnya sama tim kreatif saya Ya oke Lanjut Biarin aja dia ngomong dah Dulu gue tuh kalo misalnya Ngedrop atau sakit atau apa Gue tuh nggak ada Niatan untuk Sembuh secepat mungkin Enggak Jadi kalo gue nikmatin sakit gue Gue nikmatin Kalo sekarang Gue harus sembuh secepat mungkin Karena gue punya Dua malekat ini nih Harus gue urus Jadi kayak gue Harus sembuh atau gimana caranya Gitu loh Maksudnya lu lebih cepat Bagaimana caranya lu bisa bangkit lagi Kalo dulu tuh Sakit apa Lu ratapin gitu loh Ya udah aja Kalo dulu ya udah aja lah Mager-mager Ngapa-ngapain Gak usah ngapa-ngapain Kalo sekarang tuh harus yang Sembuh Iya 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 Demi suami dan anak Iya kan Terus waktu kamu pilih nama Ada ribut nggak sama aku gitu Nanti boleh nggak Jangan nanya Jangan nanyanya kesini Gue biasanya ngaos Iya Sombong banget ya Allah Tuhan Gue perasaan Eh Program agama Lu lagu banget lu Gue perasaan Nguhas bertahun-tahun biasa aja Oh what are you talking about man Lanjut Sekarang ada program Ada Rumpi bareng ricu TV Enggak sih Alhamdulillah Tapi itu bagus juga Gue gak punya Tapi lebih mahalan Ini pada TV Iya sih Gue juga kalo mau gue Mendingan gue Mendingan cari-cari program Iya Program kasih ke saya Nanti tuh Ria Ricut minta program nih Saya kan lagi ngemis program nih Oke lanjut ya Waktu milih nama Jangan cepet-cepet dong Mending lu Mending lu bawa sendiri Waktu pilih nama Moana tuh ya Kamu itu berdebat gak sih sama suami kamu Enggak Kenapa milih Moana itu tuh dari mana Lo tetep pernah nonton kartun Moana Tau yang keribu tuh Makanya gue bingung Moana itu bukannya toko Disney ya Iya Yang keribu Yang hitam Lucu kan Lucu sih Kayak Keker gitu Daripada prinses-prinses kayak Aurora Nah itu dia Itu dia banyak yang nanya gitu Jadi Alhamdulillah suami itu bener-bener Ngasih semuanya ke ibunya Jadi kayak Nama Terserade yang penting baik Tapi tetep konsol dulu Misalnya depannya kan Aceh kan Aceh Cut Raifah kita dari agama Suami juga oke-oke aja Oh gitu Oke-oke aja dia Itu artinya yang kedua pak Yang kedua pak Cut Cut dari Aceh Raifah itu apa Raifah itu apa Kebaikan Kebijakan Dari agama Dari agama Moana itu dari Aramwana Dari bahasa Polinesia sebenernya Artinya Jalan kecil menuju laut Nah jadi Aniannya kan kebaikan Sebesar lautan gitu-gitu Oh gitu Tapi ngelewatin jalan kecil dulu Menuju ke lautan Karena kan semua pasti dimulai dari yang kecil dulu dong Betul Percaya dengan proses Setuju Karena gak ada langsung set Lu aja dengan begini lu butuh Empat tahun cuy Iya bener-bener 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 140 Iya udah udah gak Itu semua orang udah tau 140 kilo Ya udah tau Kurang nonton aja saya Oke lanjut Ketika ada Moana Moana Kaget Kaget Sayang 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 Maafin Anak gue kaget Wah Sayang Oke oke Ini sekarang aku sama Moana Ih ini ketawa Eh ketawa apa enggak sih Sebenernya aku bingung Lanjut ya cheers Tapi ketika Ada Moana Dan suami aktivitas Yang buat konten Dan kayak dulu masih ada Apa sih nih Tanya nih apa sih Suami aktivitas Kami punya konten kayak dulu Apa sih Terakhir loh Cuma tanyain deh Panjang amat Cuma sekarang Sekarang setelah menikah Apa ada dikurang-kurangin kontennya Iya konten lu Sekarang semenjak nikah Konten lu dikurang-kurangin Apa sama aja Kayak dulu apa gimana Kurang-kurangin ya Kalau dulu kan Serius lu sehari aja Tiga kali gue liat Ini kita kan Ini kita bahas tentang Kolaboratornya Kalau dulu gue collab sama siapapun Bahkan sehari Bisa pernah dulu ada konten creator Dari tiktok Gue pernah ngundang Sebelas Laki-laki semuanya Satu grup Satu grup dari tiktok Oke Sebelas itu cowok-cowok semua Itu kalau dulu Kalau sekarang kan udah gak bisa dong Udah gak bisa dong Yang paling di Bedanya disini Sayang Nangis Pak Mau nete dulu kali Di punggung Di punggung Lanjut Oke Ini suster Iya sayang Eh Eh Kepalanya Eh kepalanya Cis kemarin tuh kan gue nonton konten lu itu kan Tapi ada Ada yang lu check up Yang sama dokter Yang lu sama dokter Sama suami lu Ya ada suami lu juga kan Terus tiba-tiba tuh Tapi judulnya itu tuh Yang bully Moana Terima kasih Emang ada yang bully Moana Anak gue di konten kecil Ya karena masih bayi Maksudnya Dia gimana kata-kata dari haters itu gimana? Kalau bayi-bayi yang gede kan Mungkin pada umumnya lahir di 3 koma ya Kan Moana lahirnya 2 koma 2 koma setengah Tapi emang Tinggi terlihat emangnya kecil Enggak Enggak Gak bisa Gue gak setuju Moana itu ponakan gue Gue gak suka digituin Hei buat kalian semuanya ini para haters ya Yang nge-bully Moana Asal kalian tau ya Di Jepang aja Gue ulang lagi nih Di Jepang aja ya Orang ibu hamil itu aja itu gak boleh lewat dari 7 kilo Kalau misalnya lewat dari 7 kilo Si ibu-ibu hamil itu harus dirawat di rumah sakit Karena itu obesitas namanya Ya kan? Jadi kalau misalnya anak bayi itu kecil ya Memang begitu emang kenapa? Galak ya Wak Emang kenapa? Beneran deh gue Lu juga belain dong anak lu Belain dong Ini makanya gue bilang Mau lu dibelain Nah lu kenapa malah dibully Malah lu minta terima kasih Judulnya terima kasih Yang bully Moana Gue belain Gue bilang Apa kemarin gue bilang gak? Oh gue bilang Yang penting alhamdulillah Anak gue sehat Aktif Gitu-gitu loh Karena kan Iya bener-bener Kan termasuk body shaming ya Karena orang-orang bilang Bodi gue gimana-gimana aja Gue juga gak senang Apalagi ini anak Yang dikatain gitu loh Iya Makanya ini kurang-kurangin Lagian lu ngapain juga sih Judulnya pake terima kasih Buat haters Hei anda jaga mulut anda Gitu dong judulnya Karena Kalau misalnya Gak ada mereka Kadang Kalau lu yang bengek pak Sabar pak Sabar-sabar Sabar ya Sabar ya Allah Sabar-sabar Gak kadang Kita tuh Bukan cuma butuh penggemar Yang suka sama kita Kita kadang gak cuma butuh itu doang Kadang kita cuma butuh orang-orang yang Mengkritik Supaya tau nih kurang kita dimana Gitu-gitu kan Karena ada istilahnya Because haters make me famous Ya sudah gitu Akhirnya pak Gak tau juga sih Gak tau juga sih Karena haters kita bisa makan apa tadi Makan mie gemes Makan mie gemes Ya masuk ini lagi Ya Allah Nggak bisa dimasukin itu ya Itu ada merknya Benar Oke sekarang kita masuk ke segmen Benar atau salah Benar Iya kan belum dijawab Benar atau salah Ria Ricis ngediamin Direct Message Tengku Tengku Rian Waktu dia mau kenalan sama kamu Tengku Rian dengan Tengku Tengku Rian dengan Tengku Tengku Rian dengan Tengku Tengku Melayu, Tengku Aceh. Jadi lu teku? Bener atau salah? Ricis ngediamin direct message-nya teku Rian waktu dia mau kenalan sama kamu? Ma Ricis. Cuman balesnya agak lama 2 mingguan Iya, Cis lu kenapa sih? Emang penuh, padet, direct message lu atau apa? Gua jual mahal kan gua cantik. Bener juga sih. Cantik di mata ibunya Ricis. Setiap ibu-ibu pasti menganggap Anak perempuannya cantik bener nggak? Iya, di mata cermin juga. Cantik, cantik, cantik. Oke, benar atau salah? Eh gua glorifikasi dulu apa? Iya, kenapa, kenapa? Iya, gua kan ketutupan. Terus kan gua kan nggak kenal sebelumnya. Adalah temen dia dateng, kucuk, kucuk, kucuk. Ini ada temen gua nih mau kenalan, lu mau nggak? Minta jodohin. Gak nikah sama lu, kata udah begitu. Ah gua nggak kenal orangnya di Aceh, kata gua jauh. Nah makanya waktu gua bilang, gua mikir gua mau ke Aceh Oh ya gua punya kenalan di Aceh, gua bilang gitu. Oh dari situlah akhirnya ketemu. Ya berarti bersyukur sama temen lu yang ngejodohin lu dong. Iya, Adi. Berarti berapa itu jaraknya tuh kita yang? 7 bulan. Tapi udah follow-follower waktu itu belum? Enggak. Iya itu ceritanya. 7 bulan waktu itu. Yuk kurang tertarik ya ceritanya, biasa aja. Oke, benar. Benar atau salah? Benarkah Ria Ricis mengalami baby blues waktu hamil Moana? Kok hamil lahiran? Oh lahiran lahiran ya. Eh baby blues itu udah melahirkan ya? Udah lah. Oh iya iya iya. Baby blues itu udah melahirkan gua udah tau. Enggak gua nggak beranak, gua betelor. Lahirkan lemak. Gua betelor bukan beranak. Baby blues, iya. Kalo gua sih mengkategorikan itu sebagian dari baby blues. Enggak sekarang gini. Baby blues lu waktu itu tuh gimana? Kan mellow lu tuh gimana? Apa yang membuat lu mellow? Banyak. Salah satunya karena anak dikata-katain termasuk. Oh tuh mellow jadinya. Oh tuh kemarin gua meradang di bagian badan juga termasuk. Karena kan sakit banget kan. Jadi dilemanya adalah ketika kalo di BF, kalo disusuin langsung sakit banget. Kalo di pompa juga nggak tuntas. Asinya nggak keluar semua. Tapi satu sisi sakitnya sakit banget. Mau tidur sakit apa saja. Iya iya iya. Jadi gua pernah suatu ketika gua lagi pumping. Setelah di BF-in anak gua pumping. Gua pumping kan ngadep tembok. Karena kan biar nggak kaitan orang. Iya iya iya. Tiba-tiba gua ngusep gini. Karena? Ini karena mungkin lagi lelah aja ya. Karena gua ngerasa, Bapakku nggak pantas ya jadi ibu. Kok gini aja gua kecapean. Kok gini aja aku lemah gitu. Lagi melew banget lah. Ditambah lagi dengan dokter. Bilangnya lu ada masalah di situ kan. Yang lu peradangan itu ya. Terus abis itu cuman ngusep-ngusep gini. Suami dateng lah. Langsung gini set. Nah gua tuh tipe nggak bisa. Kalo gua lagi sedih gini tuh gua nggak bisa. Makin beres loh. Gimana yang? Asingnya bla bla bla. Langsung gitu ceritanya. Ya udah. Suami dipijit, pijit. Maka tadi kan suami bilang kan. Suami bantu-bantu pijit. Kan pamping tuh capek banget woy. Kan pegel gitu. Gua pernah ngerasain itu kok. Pegel gitu. Terus ya udah. Tapi kayak cuman berlangsung. Yang pamping cuman berlangsung lima menit doang. Stressnya abis itu udahan lagi gitu-gitu sih. Sekarang masih masa baby blues nggak lu? Mudah-mudahan sudah nggak. Alhamdulillah banget. Lagi proses nggak. Alhamdulillah sih nggak sih. Itu salah satu yang membuat Ria Ricis baby blues itu tuh kayak mewek. Kayak down gitu tuh. Salah satunya. Setelahin yang pamping-pamping tadi tuh. Moana-nya jangan dibully. Ya kan? Alhamdulillah ya banget. Di balik itu tuh Moana tuh kerjasama-sama kita ya. Dengan dia cepet tanggap kayak tadi. Cepet restore. Betul-betul. Lehernya udah kuat gitu-gitu loh. Jadi kita bersyukur banget. Di balik teman-teman mungkin yang ngiranya. Oh anaknya kecil. Anaknya kurang gizi lah. Apalah segala macem. Tapi dia satu sisi dia kuat. Gitu. Tapi lucunya juga Moana. Kalau sama orang-orang rame gini. Dia nggak bawel. Nggak rewel gitu loh. Alhamdulillah nggak bawa tangan. Iya. Dia berarti support banget kerjaan orang tuanya ya. Yang kalau di rumah tuh rame-rame gitu loh. Ini udah biasa denger begini. Bener-bener. Oke. Ricis. Bener atau salah? Kalau lo itu bisa masak? Salah. Salah lah. Gue nggak bisa. Kamu bisa buat ini aku cemilan. Cemilan kamu enak banget loh. Cemilannya apa yang paling enak? Pernah dia buat. Ah roti coklat. Ah roti coklat tuh enak banget. Roti coklat. Masaknya roti coklat doang bisanya? Nggak nggak. Ada pernah mie ini nih pakai. Hahaha. Roti coklat doang bisanya bikinnya? Jadi lu umur lu berapa sekarang? 28. 28 tahun ya kan. Taruh alat menikah tuh orang mentok-mentok 70 tahun lah mentok ya. Usia pernikahan orang tuh 70 tahun ya. Lu 70 tahun dimasakin roti coklat doang lu nggak enak. Gue tanya. Yang ada lu diabetes. Iya kan. Eh enteng suami gue menerima apapun yang gue lakukan. Ih cucok kali. Duh. Elah. Aduh. Sedih banget ya ampun. Sedih loh kalau hostnya kejuara atau kejuara nggak? Kelompok jomblo ceri ya. Tapi nggak cuma itu kok ada barang kok. Banyak-banyak. Ada mie. Mie pakai susu itu enak juga. Jadi mie. Jadi yang bisa di cheese masak itu cuma roti coklat dan mie pakai susu. Eh nasi goreng gue bisa nasi goreng. Nasi goreng. Nah ini apa? Tiap malam tuh pakai sandwich. Sandwich. Bisa dibantu mbak. Bantu mbak. Nggak kalau gue sibuk kan dibantu mbak. Cheese lu berubah lah cheese sifat lu. Eh alhamdulillah. Gue sebagai temen ya. Lu ubah lah sifat lu. Kalau kurang-kurang lu apa. Lu bantu untuk gali diri lu. Eh. Lu bisa masak. Kotak lu denger ya. Eh. Emi cuy. Dia kotak nih. Oh iya. Eh ah. Yang lainnya dari sana. Eki lu denger ya. Lu denger ya. Untungnya tuh alhamdulillah suami itu menerima keadaan gue. Keadaan tidak terlalu bisa masak tuh dia nggak apa-apa. Karena kan gue. Lebih meninnya gue membangun rumah tangga. Yang. Yang. Tim. Betul. Di dapur tuh suami gue yang mijit-mijit siapa. Bener-bener. Yang terawat-awat mana siapa. Mungkin riayricit ini nggak jago di dapur. Tapi mungkin jago diranjang ya. Mijit aja enak. Mijit aja enak. Maksudnya mijit. Tuh denger dong. Ya kan daripada mijit-mijit di rumah sama istri. Bener. Jadi gue latihan. Latihan mijit. Latihan apa buat suami tercinta. Cepet yuk. Cepet yuk. Eh ntar dulu. Tapi moms di rumah. Sharing. Ini gue ngajak sharing nih. Sharing. Kalau kalian tuh tipe yang nggak bisa masak. It's okay suaminya. Atau. Kamu harus bisa masak. Karena kakak-kakak gue nggak bisa masak cuy. Nggak ada yang bisa. Tapi nggak ada komplain dari suami. Tidak ada. Karena? Karena mereka bekerja. Dari pagi ntar pagi. Gitu. Ketaket banget lah sama gue. Iya. Tapi kalau lu memandang seorang perempuan harus bisa masak. Nggak sih. Gue juga orangnya liberal aja gitu. Terserah kalau misalnya dia nggak bisa masak. Ya berarti dia bisa ngepel. Iya. Gue bisa ngepel sih. Makanya harus balance gitu. Masa. Di rumah itu emang nggak boleh ada debu sedikit pun. Jadi dia bisa ngepel. Makanya gue bilang. Masak. Isi kayak ricis nih. Ricis nggak bisa masak. Nggak bisa ngepel. Nggak bisa. Cacat lu. Bagaimana gitu loh. Ada mbak yang sesuai porsinya. Betul. Kan digaji. Kalau nggak digaji. Gue semua ngapain. Iya kan. Iya kan. Udah mulai ada juwa-juwa rianya ya. Lah emang iya. Kayak kita kan membantu perekonomian orang-orang di luar sana. Kita buka lapangan pekerjaan. Betul. Kating. Dari dulu gue tau banget Ricis suka buka lahan pekerjaan orang. Iya nggak sih. Jadi kita bagi-bagi rezeki juga. Bagi-bagi rezeki juga. Yuk cepet yuk. Benar atau salah Ricis pengen punya anak banyak? Salah. Salah. Lu pengen dari rian dulu deh nggak usah tanya Ricis deh. Sebelum nikah sih pengennya. Berapa anaknya? Pengennya. Pusing banget. Pusing banget. Kamu pengen punya anak berapa? Tiga. Dari aku. Dari aku. Dari pininya dong. Bukan dari Ricis. Dari Ricis. Cuman karena alhamdulillah. Baru ada satu. Dan pingin kasih sayangnya tuh full dulu. Full dulu untuk Moana. Gitu. Mungkin nanti kalau. Ya which is tiga empat. Dua lah. Dua. Satu peramanku laki-laki. Nggak maksudnya untuk tahun jaraknya. Mungkin tiga empat tahun lagi. Mungkin tiga empat tahun lagi. Baru punya anak-anak lagi gitu. Which is. Bener. Eh sekarang gue mau tanya. Lu sendiri pengen punya anak dua. Laki satu lagi gitu. Minimal dapat. Tiga. Cuman kalau udah sampai tiga. Tiga nggak apa-apa juga sih. Gitu. Tapi minimal ada cewek cowok. Gitu loh. Iya. Jangan sampai di tengah-tengah ya Shay. Kenapa? Iya maksudnya cewek cowok. Jangan sampai di tengah-tengah. Ntar lahirnya. Iya dong. Jangan dong. Bahaya. Lanjutin. Kayak siapa emang? Banyak kan sekarang. Oh iya. Bener atau salah Ricis pengen. Menyum apa ya. Menyumpal netizen suka nyinyir dan bully pakai squishy. Enggak. Gak pernah lah. Gue udah gak punya squishy. Eh ya squishy lu kemana sih gue tanya. Kenapa-kenapa Rian? Karena kita menganggap semua itu keluarga. Gak ada. Gak ada. Terlalu. Jawaban lu terlalu infotainment untuk di YouTube terlalu infotainment. Terlalu infotainment. Terlalu infotainment. Terlalu infotainment. Terlalu orang udah haters misalnya gak suka sama kayaknya kita harus apa gitu. Yaudah kita juga gak boleh punya rasa dendam ya. Mereka makin membilang-bilangin untuk kita ya kita jadi pelajaran. Oh mungkin memang kurangin disini gitu. Jadi malah jadi masukan untuk kita menurut aku sih gitu. Menurut kamu gimana? Iya begitu. Berarti apa yang ketika ada haters di depan lu, apa yang pengen lu omongin ke haters tersebut? Kalau ada haters di depan lu nih sekarang nih. Biasakan lu kan di dunia maya atau di bully. Kalau misal ketemu sama hatersnya lu ngomong apa? Thank you. Cuekin aja. Thank you bisa, cuekin bisa. Ya ngapain? Lebih ke lu. Waktu gue lebih banyak lagi untuk orang-orang yang mencintai kita. Untuk anak kita. Untuk anak. Ya untuk orang yang mencintai lah. Jadi kita gak punya waktu untuk orang-orang yang membenci gitu loh. Kita gak punya waktu untuk orang-orang yang membenci kita. Karena kita punya banyak waktu untuk anak-anak dan keluarga. Lagian kan kalau misalnya membenci kan itu dimulai dari hati yang kotor ya. Jadi ya kalau bisa kita jangan keikut kotor gitu loh hatinya. Jadi harus benar-benar berpikir positif gitu loh. Super sekali. Lanjut ya kita masuk ke 5 pertanyaan julid. Jujur dan sulit. Oh betul. Tara. Tara Tara Taro 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 Taro. Momen. Momen labir itu bahasa gue Ya Allah. Momen yang paling down di kehidupannya Ricis apa? Gw tau. Bokap. alcoholic. Aduh jangan dibahas deh Udah itu lapok titik Yuk lanjut Bagaimana Ketika selalu dibandingin dengan kakak Bagaimana perasaan lo ketika lo dibandingin sama Mbak Oki Awal-awal gue agak ngeriok ya Agak kayak Ngeriok tuh gimana sih maksudnya bete gitu Karena Gue masih bingung nih Setiap anak kan lahir kan Emang dengan beda-beda karakter Beda-beda ini, beda-beda itu Kok lo masih pada gak paham sih Gitu loh istilahnya kayak Gue maksa orang-orang untuk ngerti kalo Ya emang beda lo juga sama saudara-saudara lo juga pasti Beda gue maksa untuk mereka pahamin itu Tapi makin kesini kayak Yaudah ternyata emang banyak orang-orang yang emang belum paham Mungkin juga Orang-orang yang banding-bandingin emang mungkin di Dalam lingkungannya pun dia juga membanding-bandingin keluarganya Kan kita gak tau backgroundnya ya Mungkin dia juga Backgroundnya mungkin dia Orang-orang yang Pernah dibanding-bandingkan Kita juga gak tau Jadi makin sekarang kalo dibanding-bandingin Yaudah Emang kita beda Dan gue ngerti itu emang kita beda Tau juga Gue yang paling tau keluarga gue gimana Bener-bener Dan alhamdulillah tuh kakak gue tuh yang Support gitu-gitu loh Ya bener Sampai Lu tau gak sih Maaf di potong Lu tau gak sih Gue gak pernah mau masukin Keluarga gue di Instagram Di feed tuh gak mau Karena? Gak mau di tag Gak mau apa Karena gue gak mau orang tuh Oh ini kakaknya ini ya Oh ini gini ya Di Instagram Terus orang makin liat gitu-gitu loh Jadi lu cek deh Di feed gue gak ada Sama sekali gak ada kakak gue Sampai kakak gue pernah bilang gini Maaf Sampai kakak gue pernah Kakak gue pernah bilang gini Deh ayolah Boki pengen masuk feednya Deh Enggak aku Oh sempat kayak gitu Tapi memang kalo gue liat ya Kan sering banget Gue tuh jujur ya Walaupun gue nasrani Gue tuh sering banget Dengerin curah Apa namanya Ceramanya kakak lo Oh Masya Allah Iya karena gue tuh Termasuk orang yang suka Ceramanya kakak lo Sama satu lagi tuh Habib Kurei Shihab Gue suka juga Oh Masya Allah Jadi gue suka tuh Dan gue sering banget lewat Youtube Malah kakak lo pernah bahas lo Dan Mbak Oki tuh justru malah Kayak ngebela Ngebelain lo banget Apa katanya? Ya maksudnya kayak Walaupun Ricis Image-nya kayak gimana Kayak seperti itu Yang kayak terkesan anak-anak Tapi dia udah bisa menghasilkan Dia bisa berbagi berkat sama keluarga Bisa mandiri Gitu loh Dan itu Dan itu warawiri di Tiktok waktu itu Gitu Berarti memang terlihat ya Walaupun Bullion sana-sini Kita bisa lihat Memang keluarganya Ria Ricis Sesama saudara pun Juga saling support Saling dukung Dan saling membanggakan Satu sama lain Dool sekali Mbak Jujur atau sulit Barang apa yang dibeli Ricis Waktu gaji pertama dari Youtube? Ranwil Oh Ranwil Oh jaman dulu itu ya Cong Iya ranwil Ranwil Iya itu seri Itu lagi happening banget Waktu itu Lu sempat bikin-bikin gitu kan Ranwil itu Harganya Maha kan dulu Dari gaji itu tuh mahal Gaji pertama gue itu Empat juta Udah Dari gaji itu 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 Kayak gak penting ya Maksudnya ya Bagus sih buat konten Tapi kadang-kadang Itu gak investasi ya Say Orang kan dimana-mana kan Beli emas Ya kan Segram dua gram Ya bener Kalau sekarang Untung udah di reveal Oke baik ya Berapakah rumah dan mobil Yang sudah dibiria Ricis Selama Dari hasil kerja kerasnya Ricis Enggak lah Gak banyak Rumah udah berapa? Enggak ada cuma titipan Titipan Allah Suami juga titipan Allah loh Emang Anak juga titipan Titipan kalau gak diambil sama Allah Diambil sama Lu Gue aja Gue gini loh Gue tiap suami gue tidur Tanak gue tidur Gue cek nafasnya Masih nyala Enggak masuk Gak nih orang Karena kan Papa meninggalnya lagi tidur Segitu parnonya loh Iya Jadi kemarin Moana tuh sempat Kayak Napasnya tuh Ada upil doang Padahal ada upil doang Kayak kalau ada upil kan apasih susah ya Gue parno banget Astaga ci Suster ini masih bisa hidup gak ya Suster masih nafas gak ya Gitu-gitu Karena parno Gara-gara bokap Tapi akhirnya main kesini Gue tau Bayi tuh kalau ibunya panik Dia lebih panik Jadi gue belajar dari situ Tenang Lu harus tenangin diri lu dulu Untuk bayi lu Gitu Akhirnya closing juga Yeay Seneng banget Teneng Enggak dong ci Ya Allah Eh kalau itu enggak Enggak dong Gue udah punya laki Di cut itu Yaudah gue pegang laki lu aja Kan semua serba salah Gue bingung deh Amat Richard sih ya Cis Hai Pertanyaan terakhir nih Pesan untuk netizen yang suka nyinyir Dengan kehidupan orang lain Nih lu pernah kan Pesannya apa ya Dari Rian Kalau menurut aku ya Terlalu ribet sih Untuk ngurusin kehidupan orang lain Jadi Ngapain lah Misalnya ngurus diri kita sendiri aja Belum tentu benar Benar betul Ngapain ngurusin orang lain Gitu Toh Dia juga bukan keluarga kita Aduh dia bukan cepat-cepat ngapain Kita harus ngurusin gitu Ya benar Jadi banyaknya kita sama-sama mendoakan Kalau ada kekurangan Sama-sama Membeli masukan Kritik tapi dengan yang baik-baik Biar kita bisa menjadi yang lebih baik Bareng-bareng gitu Kalau tidak terakhir Benar Nih buat netizen juga nih ya Makanya tuh Jempol jangan sampai lebih cepat Daripada otak Ya gak sih Makanya tuh harus hati-hati juga Dalam ngobrol Biarkan nikmati aja Setiap konten-konten yang ada Di semua Platform Kalian Jangan pakai acara buli-bulian Karena itu bisa menyakiti orang tersebut Ya gak sih Thank you banget Ricis Waktunya Terima kasih banget Tuku Rian Waktunya Terima kasih Ponakan aku Dede Moana Ponakan gue lah Jatohnya Lu kenapa sih gak terima banget Heran deh gue Kasihan gue Kalau Moana punya angkel Kayaknya lu kasihan Gitu hidupnya Lu jangan main Gue kalau jadi angkel Royal loh Yaudah mana sih nih Oke terima kasih Cucu-cucu Yang udah nonton Degin Cu hari ini Jangan lupa subscribe Share like comment Aku juga ada nantinya Di Youtubenya Ria Ricis Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax